Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan juga loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Terima kasih Kali ini kita akan membuat bunga camellia Kita butuh plastik yang warna putih Lalu kita butuh plastik merah sedikit Dan untuk daunnya plastik hijau, nanti kita mix dengan hitam Lalu kita siapkan kain sarung sebagai alas Di atasnya kita letakkan kertas Nah ini saya pakai kertas minyak, kertas HVS juga boleh Kemudian kita siapkan plastik putih Kita gunting bagian bawah dan atasnya Nah karena plastik yang putih ini tipis Jadi saya double sebanyak 4 lapis Kemudian kembali ditutup dengan kertasnya Lalu kita setrika Kita buka Dan hasilnya seperti ini Nah plastiknya jadi lebih tebal dan lebih kaku Lalu plastik putih yang sudah kita setrika Kita potong dengan berbagai ukuran Ada 3 ukuran saya sertakan di layar video Kemudian untuk yang pertama yang paling kecil Kita lipat 2 Lalu lipat 2 lagi Kemudian bagian ujung atasnya Kita gunting Seperti ini Dan kalau dibuka Ini menghasilkan 4 kelopak Nah begitu pula dengan plastik ukuran yang kedua Untuk plastik yang ketiga Beda caranya Nah ini kita lipat serong Seperti ini Kemudian kita lipat lagi Nah setelah itu Ada garis bagian tengahnya Kemudian dari tengah ini Kita lipat ke kanan Lalu kita balas Lipat ke kiri Kemudian kita lipat 2 Lalu digunting Lalu digunting ke arah kiri Nah seperti ini Kita rapikan Nah ini menghasilkan 6 kelopak Kemudian kita ambil Plastik merahnya Nah ini kita gunting Acak aja Agak panjang-panjang Seperti ini Nah ini asal aja Dengan berbagai macam ukuran Setelah itu Yang sudah kita gunting Yang merahnya Kita susun Di masing-masing kelopak Nah Nyusunnya Kita susun Seperti ini Ini juga susunnya acak Oke jadinya seperti ini Lalu kita tutup Dan disetrika Supaya plastik merah Dan putihnya Menempel Oke kita buka Nah hasilnya Seperti ini Ini Plastik putihnya Jadi Bermotif merah Ini dia Kemudian kita ambil Plastik kuning Ukuran 4x18 cm Nah ini juga Sudah saya setrika ya 3 lembar Yang tipis Seperti ini Kita lipat Nah ini kita gunting Tapi jangan sampai putus Lalu kita Gunting kecil-kecil Nah ini hasilnya Lalu kita ambil Korek gas Kemudian Bagian ujungnya Kita bakar Nah ini bakar sebentar Lalu hembus Supaya Tidak terbakar Dan jadinya Seperti ini Setelah itu Kita ambil Kawat besi Untuk panjangnya Tergantung selera Dan bagian ujungnya Kita lekuk Seperti ini Kemudian Kita pakai Lem tembak Lalu kita kasih Lem di ujung besinya Kawat Dan kita Lilit dengan Plastik kuning Yang sudah kita Bentuk tadi Lalu kita Ambil Gunting Dan kita tarik Supaya Mekar Seperti ini Kemudian Kita ambil Kelopak Yang paling kecil Lalu kita Kasih lem Di bagian bawah Dan kita Satukan Nah setelah itu Kita kasih lagi Lem di bawah Kemudian Kita Satukan Dengan Kelopak Kelopak Yang kedua Lalu Nanti Terakhir Kelopak Yang paling besar Kelopak Yang ketiga Plastik hijau Dan hijau yang saya Punya ini Warnanya hijau muda Jadi Akan saya Mix dengan Plastik yang Warna hitam Nanti Akan menghasilkan Warna hijau tua Nah Plastik hitamnya Ini Saya gunting Seukuran Dengan Plastik hijaunya Kemudian Plastik hitamnya Saya sisipkan Di bagian tengah Seperti ini Kemudian Kemudian Siapkan Kertas Lalu Di atasnya Plastik Yang akan Disetrika Dan Ditutup Kembali Dengan Kertas Lalu Kita Setrika Dengan Suhu Yang Sedang Nah Saat Menyetrikannya Boleh kita Intip Sedikit Apakah Sudah Menempel Sempurna Atau Belum Kalau Belum Boleh Disetrika Kembali Setelah Selesai Disetrika Kita Tunggu Beberapa Saat Lalu Kita Buka Dari Kertasnya Dan Hasilnya Seperti ini Warnanya Hijau Tua Dan Terdapat Motifnya Seperti Serat Serat Daun Plastik Hijau Yang sudah Disetrika Kita Potong Dengan Ukuran 5x5 cm Kemudian Plastiknya Kita Lipat Serong Seperti Ini Lalu Lipat 2 Kemudian Lipat Sekali Lagi Dan Ujungnya Kita Potong Meroncing Oke Kita Buka Dan Ini Menghasilkan 8 Kelopak Ini Untuk Kelopak Bagian Bawah Bunga Kita Ambil Bunganya Dan Kita Beri Lem Lalu Kita Satukan Dengan Kelopak Lalu Untuk Daun Kita Buat Ukuran 4,5x7,5 cm Kemudian Kita Lipat 2 Dan Kita Gunting Membentuk Daun Nah Ini Kita Kasih Bagian Bawah Sedikit Nah Ini Bagian Bawah Yang Saya Maksud Untuk Tempat Lem Lalu Kita Ambil Lilin Kemudian Kita Lipat 2 Daun Bagian Tengah Ini Kita Bakar Untuk Membentuk Tulang Daun Lalu Bagian Samping Kiri Dan Kanan Juga Kita Bakar Oke Ini Hasilnya Lalu Kita Ambil Kawat Besi Dan Plastik Hijau Kita Beri Lem Di Ujung Lalu Kita Lilit Dengan Plastik Hijau Nah Ini Boleh Juga Pakai Floral Tape Lalu Kita Ambil Daun Dan Bagian Ujung Kita Beri Lem Kemudian Kita Satukan Dengan Kawat Besinya Lalu Daun Selanjutnya Kita Beri Di Sisi Kiri Dan Kanan Kemudian Tangkai Bunganya Kita Lapisi Dengan Plastik Hijau Lalu Lalu Kita Satukan Dengan Tangkai Daun Nah Caranya Tinggal Kita Kasih Lem Lalu Kita Lilit Dengan Plastik Hijaunya Nah Untuk Satu Tangkai Bunga Ini Saya Buat Dua Tangkai Daun Lalu Kita Perbaiki Bentuk Dan Susunannya Dan Selesai Dan Hasil Akhirnya Seperti Ini Bunga Camellia Dari Plastik Resek Nah Jenis-jenis Bunga Camellia Ini Sangat Banyak Dan Saya Pilih Yang Seperti Ini Saya Buat Cuma Dua Tangkai Nah Untuk Dirangkai Boleh Dibuat Beberapa Tangkai Lalu Dirangkai Sesuai Selera Lalu Plastik Saya Potong Ini Satu Lembar Karena Lumayan Tebal Dengan Ukuran 10x10 2 Piece Dan 14x14 1 Piece Kemudian 17x17 1 Piece Kemudian Untuk Yang Pertama Kita Lipat 2 Lipat Serong Lalu Dari Yang Bagian Tengah Kita Lipat Nah Dari Bagian Tengah Ini Kita Lipat Ke Kanan Kemudian Kemudian Balas Lipat Ke Kiri Lalu Kita Gunting Ke Kiri Serong Seperti Ini Kemudian Bagian Atasnya Kita Hias Kita Gunting Nah Ini Boleh Diikuti Caranya Dan Kalau Kita Buka Ini Hasilnya 3 Kelopak Seperti Ini Nah Ini Yang Satunya Lagi Kita Buat 3 Kelopak Kemudian Untuk Ukuran Yang Kedua Nah Ini Kita Lipat Dua Lipat Serong Kemudian Lipat Dua Lagi Lalu Kita Lipat Sekali Lagi Jadi Tiga Kali Lipatan Lalu Kita Gunting Ke Kiri Nah Dengan Cara Yang Sama Kembali Kita Hias Dan Ini Menghasilkan Empat Kelopak Nah Untuk Yang Terakhir Ini Kita Lipat Dua Lipat Serong Kemudian Kita Bagi Tiga Lalu Dua Bagian Dua Per Tiga Kita Lipat Ke Arah Kiri Kemudian Kita Balas Lalu Kita Lipat Seperti Ini Boleh Diikuti Caranya Di Layar Video Ya Nah Ini Kita Gunting Ke Kiri Lalu Kita Hias Nah Ini Menghasilkan Lima Kelopak Jadi Ada Kelopak Tiga Empat Dan Lima Kemudian Kembali Kita Siapkan Kain Sarung Lalu Kertas Nah Nah Akan Kita Pakai Plastik Putih Saya Lupa Tadi Dua Lapis Lalu Plastik Pink Yang Sudah Kita Gunting Tadi Kita Susun Di Atas Plastik Putih Dan Kita Kasih Jarak Jangan Terlalu Dekat Kemudian Kita Tutup Kembali Dengan Kertas Dan Kita Setrika Nah Ini Suhunya Saya Buat Antara Nomor Satu Dan Dua Jangan Terlalu Panas Supaya Plastik Tidak Mengkerut Nah Kalau Misalnya Plastik Pink Tadi Tipis Boleh Dilapis Dua Dulu Dan Disetrika Supaya Lebih Tebal Karena Punya Saya Lumayan Tebal Jadi Saya Buat Dua Lapis Saja Eh Maaf Maksudnya Satu Lapis Setelah Itu Kita Tunggu Beberapa Saat Dan Kita Buka Hasilnya Seperti Ini Plastik Putih Dan Pink Sudah Menempel Setelah Itu Kita Gunting Nah Ini Kita Gunting Mengikuti Pola Yang Warna Pink Tetapi Kita Sisakan Sedikit Plastik Yang Warna Putih Di Bagian Pink Nah Ini Hasilnya Ini Kelopak 3 4 Dan 5 Sudah Digunting Lalu Kita Ambil Korek Gas Lalu Nah Ini Masing-masing Kelopak Kita Bakar Sedikit Lalu Kita Tarik Kita Bengkokkan Nah Supaya Kelopak Itu Bergelombang Kesannya Nah Ini Bakarnya Selintas Aja Nah Ini Dia Hasilnya Jadi Bergelombang Lalu Kita Ambil Kawat Besi Dan Ujungnya Kita Bengkokkan Ini Saya Pakai Tang Kelopak Seperti Ini Lalu Kita Masukkan Mulai Dari Yang Tiga Kelopak Dan Bagian Atasnya Kita Kasih Lem Oh Ya Saya Pakai Lem Tembak Atau Lem Glugan Nah Ini Kita Tekuk Seperti Ini Supaya Bagian Besinya Tidak Kelihatan Nah Ini Kelopak Tiga Yang Pertama Lalu Kita Kasih Lem Bagian Bawah Dan Kita Masukkan Kelopak Tiga Yang Kedua Nah Ini Kita Selang Seling Supaya Berbentuk Bunganya Kemudian Kita Kasih Lem Lagi Di Bagian Bawah Dan Kita Lanjut Kelopak Yang Empat Nah Ini Dia Hampir Kelihatan Bentuknya Dan Kita Lanjut Kelopak Yang Kelima Yang Lima Kelopak Oke Nah Bunga Ros Yang Seperti Ini Kemudian Ini Kelopak Tadi Tinggal Kita Masukkan Bagian Bawahnya Nah Ini Kita Kasih Lem Dulu Lalu Kita Satukan Lalu Kita Ambil Plastik Hijau Dan Kita Lilit Tangkai Bunganya Setelah Itu Kita Satukan Tangkai Daunnya Nah Cara Menyatukannya Tinggal Kita Kasih Lem Dan Dilit Dengan Plastik Hijau Dan Hasil Akhirnya Seperti Ini Bunga Mawar Pink Dari Plastik Resek Semoga Kalian Suka Nah Ini Tinggal Diperbanyak Sampai Beberapa Lalu Dirangka Sendiri Di Rumah Demikian Video Saya Kali Ini Jangan Lupa Dukung Terus Channel Ini Dengan Klik Tombol Subscribe Like Comment Dan Share Ke Social Media Yang Kamu Punya Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Jumpa Lagi Di Video Saya Selanjutnya Bye